Kembali di Prime Time News, pemirsa saya ingin kembali menyapa Pak Din Syamsudin yang bergabung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Din sebelum jeda tadi Mas Hanta sempat berbincang atau memaparkan bagaimana ormas Islam ini bisa berkontribusi positif bagi perpolitikan di Indonesia. Tidak secara praktis begitu, tetapi banyak kader dari Muhammadiyah dan juga NU yang berada di partai politik. Apa sebenarnya kontribusi yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah? Ya sebenarnya kami memandang politik itu secara komprehensif. Tidak hanya politik praktis atau pada wilayah politik kekuasaan, power politics. Tapi politik yang juga memiliki ranah yang lebih luas, antara lain alokasi nilai-nilai, etika dan moral. Yang Muhammadiyah dari dulu sepertinya berada pada jalur ini sebagai manifestasi dari apa yang kami yakini sebagai amar ma'ruf dan lahi mungkar. Kami menyadari karena ada perubahan struktur politik, terutama setelah amandemen konstitusi kita pada era reformasi ini, maka ruang bagi artikulasi itu tidak sebebas dulu, tidak sebudah dulu. Tapi kami tidak kehilangan asa, maka apa yang bisa dilakukan antara lain terakhir ini, Muhammadiyah mempropori yang kami sebut sebagai jihad konstitusi. Walaupun itu berada di ujung, yaitu mengoreksi produk politik oleh partai-partai politik dan pemerintah yang bertanggung dengan konstitusi, karena penegakan konstitusionalisme ini menjadi sangat mutlak perlu dalam kehidupan sebuah negara. Kedepan kami berharap tidak di ujung tapi di pangkal, oleh karena itu akan menjalin komunikasi dengan partai-partai politik, karena Muhammadiyah sesuai dengan khidupnya tidak punya hubungan organisatoris, horizontal organisatoris, maupun afiliasi dari partai politik. Dan ini yang kami akan tegaskan di Muhtamar Makassar kali ini. Baik, Pak Din, saya ingin mengutip pernyataan dari Pak Abdul Muti, Sekretaris Panitia Muhtamar, bahwa salah satu yang akan dibahas adalah mengenai neo-feudalisme, di mana dalam kultur politik banyak pejabat negara yang tersandara pemodal politik seperti mahar politik. Tetapi juga dalam lembaga keagamaan juga terjadi di mana agama menjadi alat melanggengkan kekuasaan. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, Pak Din? Saya kira benar, itu pendapat kami secara kolektif. Oleh karena itulah Muhammadiyah ingin ada semacam reformasi dalam keberagaman umat Islam, yaitu keberagaman yang tidak berhenti pada spiritualitas pasif, tapi melompat kepada spiritualitas dinamis, terutama agama menjadi paradigma etik. Karena agama tanpa menjadi paradigma etik, dia tidak bisa berbicara apa-apa bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa. Inilah yang kami matikan dengan Islam berkemajuan, yang menjadi visi keislaman Muhammadiyah. Karena dengan inilah kita bisa mendorong kemajuan baik Indonesia, dan bila perlu nanti pada waktunya juga dunia. Baik, saya ingin ke Pak Hashim. Pak Hashim, adakah strategi atau cara yang akan dilakukan oleh NU terkait dengan situasi politik di Indonesia? Bagaimana kontribusi yang bisa dilakukan oleh NU terhadap politik kebangsaan, di mana saat ini sedang terjadi kegaduhan yang luar biasa? Nah, Datul Ulama sebagai lazim dan umumnya sivil society, dia tidak meninggalkan politik. Tetapi politik itu adalah politik kebangsaan, politik keagamaan, dan politik keumatan. Bukan politik praktis kepartean. Kalau politik praktis kepartean, dia ditujukan untuk meraih kekuasaan. Tetapi politik kebangsaan ditujukan untuk mendewasakan pemikiran politik bangsa itu. Demi kemaslahatan bersama. Jadi, carut-marut yang sekarang ada, tentu NU tidak akan tinggal diam memberikan kontribusi-kontribusi, tapi tidak berarti melalui jalur kekuasaan. Karena jalur kekuasaan itu telah menjadi porsi dari partai-partai politik. Saya sendiri, baik di dalam lintas agama, maupun lintas lembaga-lembaga negara, maupun masalah-masalah yang menyangkut konflik-konflik, dan sebagainya, selalu turun sebagai upaya politik dan sosial politik untuk meridakan keadaan. Sekarang ini, politik-politik praktis kita dan politik kelembagaan kita di Indonesia sering berbenturan satu dan yang lain. Bahkan di dalam sesama lembaga politik atau sesama lembaga hukum, sesama lembaga sosial, dia terjadi konflik-konflik yang sebenarnya tidak perlu. Maka di dalam posisi seperti ini, Nahdlatul Ulama dapat mengadakan kontribusinya dalam rangka merakit dan merorai konflik-konflik itu. Baik Pak Hashim, saya ingin ke Mas Hanta, sudah dijabarkan oleh Pak Hashim bahwa tidak akan tinggal diam jika ada kekisruhan seperti ini akan turun langsung untuk mengajak berkomunikasi. Sudah cukupkah yang Anda pantau sejauh ini baik yang dilakukan oleh NU maupun Muhammadiyah? Ya, secara normatif kita setuju ya disampaikan oleh Prof. Din Samsudin maupun Pak Kiyaji Asimuzadi tadi bahwa yang dimengormasi ini bukan sekedar beragamanya kesalahan individu tapi memungkinkan kesalahan sosial, kesalahan bernegara, berkonstitusi, dan seterusnya. Itu satu hal. Yang hal lainnya, keduanya juga meletakkan menjaga jarak. Jadi kita ingin memakna politik dalam politik praktis, politik kekuasaan itu jelas. Tadi kedua organisasi, Ormas ini menyatakan dengan tegas komitmennya bahwa meletakkan posisi yang sama dengan partai politik. Itu satu sisi, politik kebangsaan, keumatan, apapun. Di sisi yang lain, yang saya maksud adalah memang tidak perlu, memang jangan justru masuk pada wilayah terjun bebas istilahnya ke politik praktis tetap menjaga jarak dan semuanya. Tetapi di saat yang sama kita ingat NU dan Momadia adalah entitas politik yang amat sangat cantik, strategis, seksi dalam perspektif politik. Lihat saja di pilpres, lihat saja di pilkada bahkan beberapa nama ketua umum itu pasti dilirik menjadi calon wakil presiden misalnya di daerah mungkin menjadi calon kepala daerah dan seterusnya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah misalnya ada melangkah sebenarnya sudah disampaikan sebagian tadi sampaikan oleh Pak Asim dan Pak Din ada kontribusi perbaikan sistem bernegara tadi soal tadi Vina sempat sebutkan mahar politik, political corruption dan seterusnya nah itu ada paling tidak yang diberikan sebuah blueprint atau apapun komitmen yang disampaikan oleh NU dan Momadia paling tidak yang disampaikannya itu akan memiliki efek karena hampir NU dan Momadia memiliki kadernya di semua partai politik tidak hanya partai Islam partai-partai berbasis nasionalis tanda politik sekuler juga banyak kader NU Momadia nah itu satu yang kedua saya tidak tahu dalam bentuk implementasi apa mungkin terlalu jauh memang saya setuju tidak masuk pada wilayah politik kekuasaan tapi misalnya NU Momadia memberikan kontribusi dalam bentuk misalnya dalam berkumpulan politik yang saya katakan tadi menyiapkan kemimpinan artinya ada screening, ada menggeser bahwa agar dalam rekumpulan politik melakukan partai politik tidak hanya terjebak pada kekuatan popularitas dan logistik saja penemuan hari ini tapi NU Momadia membantu partai politik bahwa ada indikator yang penting soal integritas, kapabilitas, kemampuan manajerial, leadership skill, dan seterusnya soal koridor beragaman, seterusnya ditambah satu lagi kita membantu kalau berdemokrasi kita maju umat politik keumatan adalah kontribusi membangun semacam civic education semacam political education jadi pendidikan politik yang pendidikan bernegara pendidikan berkonstitusi jadi kalau kualitas pemilihnya berkualitas dan persifik politik itu demokrasinya akan maju jadi menurut Anda sangat penting juga tiga level itu bahwa NU dan Muhammadiyah memperbanyak kadar mereka dengan kualitas yang mumpuni sehingga bisa duduk di pemerintahan maupun parpo itu yang menjadi foundation atau dasar yang paling penting iya, sembari membantu tadi memperbaiki dorongan sistem pengkaderan dan seterusnya tetapi di saat yang sama kita harus berhati-hati ketika misalnya politik kebangsaan tetapi nanti semakin jauh dikesankan publik politik yang praktis itu kotor politik yang praktis itu kemudian jelek dunia hitam, seterusnya padahal ini dalam konsep agama yang saya pahami juga kemuliaan mulia berpolitik dalam rangka mengurus saja hidup orang banyak dan seterusnya nah wilayah itu yang mungkin harus hati-hati dari satu sisi harus menjaga jarak dengan kekuasaan kita setuju tetapi di saat yang sama dua sayap Garuda ini kita harapkan berkontribusi secara apa namanya dalam hal tiga level yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan akan memberikan warna kepada partai-partai yang banyak karena jangkauan kualitas-kuantitas NU Mambadiyah ini sungguh luar biasa dalam konteks politik Indonesia baik, menjawab apa yang disuarakan oleh Mas Hanta tadi Pak Din apakah kemudian ini akan dijawab terutama akan dibahas dalam muktamar ke-47 Muhammadiyah yang dimulai pada tanggal 3 nanti ya secara khusus tidak kecuali kami ingin meneguhkan apa yang disebutkan khidup politik bahwa Muhammadiyah tidak punya hubungan organisatoris struktural dengan partai manapun artinya memperkuat diri sebagai civil society organization yang sejati dengan pendekatan kultural to strengthen the cultural base within the society yaitu memperkuat landasan budaya lewat pendidikan perkaderan dan lain sebagainya yang kami harapkan pada giliran berikutnya akan membawa implikasi politik tapi kami menyadari upaya ini akan tidak cukup efektif kalau sistem dan struktur politik itu tidak berubah inilah yang terus-menerus kami suarakan dalam pikiran rekonstruksi kehidupan kebangsaan ke arah yang berbakna tapi ini sangat tergantung partai-partai politik di DPR sana dan juga pemerintah apakah bersedia mengadakan perubahan nah kami khawatir kalau jalur konsisional ini tidak bisa dibuka dan dilakukan disambut oleh partai-partai politik ada yang tidak sabar katanya perlu reformasi sekali lagi Muhammadiyah tidak menganut pikiran itu kami tetap menyimpan optimisme maka apa-apa yang bisa kita lakukan seperti jihad konstitusi dan mungkin nanti sistem suksesi kebenaran nasional sehingga bisa menjaring pemimpin yang terbaik dan berkualitas akan terus-menerus dilakukan oleh Muhammadiyah dan Motamar ini juga akan merekomendasikan itu baik bagaimana dengan Pak Hashim bagaimana perspektif dari NU sendiri apakah untuk menjawab berbagai permasalahan dalam politik ada optimisme yang bisa kemudian kita masyarakat Indonesia saya rasakan Pak Hashim enggak suka enggak jelas ya Pak Hashim Pak Hashim baik Pak Hashim sesuai dengan apa yang sudah diutarakan oleh Mas Hanta tadi bagaimana mempersiapkan kader dan juga dengan kapasitas apa yang akan dilakukan oleh NU sendiri strategi atau arah kebijakan struktur organisasi kalau ada tokoh NU kemudian direkrut untuk masalah kekuasaan dan masalah politik praktis itu belum tentu karena NU-nya yang berpolitik praktis tapi itu konsekuensi dari demokrasi kita yang one win one vote sehingga sehingga tokoh-tokoh NU yang banyak mempunyai masa kemudian dilirik untuk sebagai food getter di dalam pilkada partai politik dan sebagainya tetapi menurut ketentuan di dalam Tantotul Ulama seorang yang sudah memasuki organisasi politik politik praktis dan apa itu penjabat-penjabat publik dia dipersilahkan untuk bergerak pada tempatnya dan tidak merangkat menjadi pengurus Nantotul Ulama sehingga sebenarnya semenjak tahun 1984 Nantotul Ulama sudah mempunyai patokan-patokan di dalam berpolitik baik berpolitik dalam arti keagamaan keumatan kebangsaan dan kait-mengkaitnya dengan politik internasional dan hubungannya dengan politik kekuasaan sehingga di dalam muktamar yang ke-33 ini tinggal melakukan pengembangan dan memodifikasi dari aplikasi-aplikasi politik yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Indonesia sekarang ya kita merintis satu civil society yang menjurus kepada civic education sehingga kesadaran bisa menjadi lebih baik daripada keadaan yang sekarang ini sangat penting untuk melakukan pinika tunggal liga kita baik terima kasih Pak Hashim Musadi mantan ketua PBNU dari Jombang Jawa Timur dan juga Pak Din Syamsudin ketua PP Muhammadiyah yang bergabung dari Hotel Arya Duta Makassar Sulawesi Selatan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News tentunya harapan kita bersama adalah muktamar bisa berjalan dengan lancar dan juga betul sekali selamat bermuktamar dan juga betul ya tadi sayap Garuda mengepak bersama sehingga bisa berkontribusi bersama-sama terima kasih Mas Hanta Yuda pengalaman politik sudah bergabung di Prime Time News pemirsa tetaplah bersama kami kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi diantaranya arogansi pemilik senjata meresahkan masyarakat informasinya sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati